Bupati Badung Nyoman Giri Prasta menerima audiensi 53 perbekel dan beberapa bendesa adat sekabupaten Klungkung di rumah jabatan Bupati Pus Pembadung, Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Pelaksanaan audiensi ini merupakan wujud aspirasi perbekel dan beberapa bendesa adat seklungkung yang ingin meminta petunjuk dan arahan terkait permohonan bantuan keuangan kepada Bupati Giri Prasta atau Pemerintah Kabupaten Badung agar pemerintah desa, dinas dan adat di Kabupaten Klungkung bisa meningkatkan program pembangunan di wilayahnya masing-masing. Di hadapan para perbekel dan bendesa adat, Bupati Giri Prasta menjelaskan bahwa berdasarkan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis, pemerintah Kabupaten Badung diperkenankan memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah desa di Kabupaten Klungkung. Bagi saya iatnya tertinggi itu ketika kita bermanfaat bagi orang lain. Di Bali banyak orang pintar dan orang berani, tapi sedikit orang yang bares, dermawan, ujar Giri Prasta. Pada kesempatan itu, Bupati Giri Prasta turut meng ACC proposal permohonan bantuan dana karya penyejek jagat pura kental gumi sebesar 2,8 miliar rupiah. Giri Prasta juga meng ACC proposal permohonan bantuan dana karya dan ngayum sesuhunan desa adat dawan sebesar 1,8 miliar rupiah. Dan secara pribadi Giri Prasta memberikan bantuan dana 50 juta rupiah untuk kegiatan operasional forum perbekel Kabupaten Klungkung. Dalam kesempatan itu, tidak hanya perbekel dan bendesa, beberapa camat dan anggota dewan terpilih juga hadir. Audiensi perbekel dan bendesa dari Klungkung ini ramai diperbincangkan di Klungkung. Banyak yang mengkaitkan pertemuan itu dengan arah dukungan ke Giri Prasta Jelang Pilgub Bali. Ketua forum perbekel Klungkung Kadek Sudarmawa ketika dikonfirmasi mengatakan, kedatangan para perbekel di Klungkung untuk bertemu Nyoman Giri Prasta untuk audiensi. Sekaligus menyampaikan rasa terima kasih karena kelompok masyarakat di desa-desa sudah banyak dibantu oleh PMK Badung melakui hibah. Kami juga menyampaikan aspirasi agar desa di Klungkung bisa kembali dibantu BKK, bantuan keuangan khusus, untuk percepatan pembangunan desa, ungkap Sudarmawa. Aspirasi para perbekel itu disambut baik Giri Prasta. Bahkan rencananya Badung akan menggelontorkan BKK senilai 1 miliar rupiah ke setiap desa di Klungkung pada anggaran perubahan 2024. Belum ada penyampaian nominal, BKK. Tapi bahasa Bapak Bupati, Giri Prasta, beliau akan membantu. Cuma kapan dan berapa belum tahu, ungkapnya.